Pemirsa, Anda masih bersama Rahasia Bumas on the street, dan saat ini saya berada di Paguyuban Batek, tulis Giri Loyo di Yogyakarta. Nah, sekarang untuk resep yang kedua, saya akan menyajikan minuman, minuman wedang, santan yang manis dengan aneka isi. Nanti akan ada di sini Mbak Ami, monggo Mbak Ami, apa kabar Mbak Ami? Mbak Ami, kalau Mbak Ami di rumah, kalau membuat yang manis-manis, apa Mbak biasanya, wedang-wedang itu? Wedang wog, itu apa Mbak? Buat pengangat badan. Waduh, pengangat badan. Isi ini apa mau Mbak? Dari rempah-rempah. Rempah-rempah pun apa Mbak? Jahe, daun cengkeh, daun manis jangan, sama daun pala. Sama daun pala, wah pasti seger, kuat ya Mbak ya. Semua daun ada di sini Mbak? Ada, monggo. Nah ini wedang santan manis ini juga sama Mbak, tetapi ini adalah jahe Mbak yang kita pakai. Jahe yang banyak, supaya anget juga, di badan anget. Nah kemudian kita kasih gula pasir, gula pasirnya ini agak banyak Mbak, ini biar manis. Monggo Mbak dibunaduk, mau ditambahin daun pandan juga boleh. Oke, daun pandan ini biar wangi. Nah, kalau sudah, ini tadi sudah menidih agak lama, nanti kita juga menyiapkan isian. Isiannya ini ada jelly warna-warni, ada tape, kemudian ada ketan, ketan, nasi ketan. Kemudian ada roti tawar. Nah ini roti tawar ini dipotong dadu saja Mbak, potong dadu, nanti kita tambahkan di situ. Kalau misalnya di sini nggak ada roti tawar, ya nggak usah pakai roti tawar, ketan saja boleh. Kemudian ini sekarang sudah mendidih kembali, saya kasih santan bumas. Nah, ibu cerdas itu kalau ibu-ibu gampang, santan bumas ini ada di mana-mana. Nah, kalau dijual itu kemasannya ada dua, satu yang 90 mili, satu lagi yang 180 mili. Nah, santan bumas ini dikemas Mbak, dibungkus pakai bungkusan seperti ini. Ini namanya bungkusan tetrapek kalau bilangnya ya Mbak. Diposes tanpa bahan pengawet karena sudah melalui proses UHT. Proses UHT itu adalah satu proses di mana semuanya ini santannya dipanaskan dengan temperatur 140 derajat Celcius selama 4 detik. Nah, kemudian ini yang menyebabkan tidak ada kuman, steril, jadi aman untuk dikonsumsi. Waktu kadaluarsanya, kalau sudah dalam kemasan ini, satu tahun. Nah, ini sekarang saya tambahkan. Nah, kalau misalkan ini boleh enggak segera diminum? Boleh. Panas mendidih, campurkan sudah siap. Tidak perlu menunggu mendidih kembali. Mbak bikin cendol langsung dituang juga enggak apa-apa. Ya Mbak. Yuk, monggo Mbak. Monggo Mbak Ami, pun tuang. Sudoyok. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Nah, enak sekali nanti ini. Ini selesai. Ini. Nah, aduk rumien Mbak. Aduk-aduk dulu. Nah, kalau sudah nanti Mbak mencawu. Mbak Ami bisa nyicipin ini. Sudah enak direng. Kalau mau lebih kental boleh ditambahkan monggo. Tunjuk. Tambahkan lagi boleh. Kita menambahkan satu lagi. Manis. Manisnya seperti Mbak Ami. Aduk-aduk. Terima kasih Ibu. Buat yang manis-manis untuk yang manis kan Bu. Nah, ini kalau mau lebih kental lagi juga boleh kita tambahkan lagi. Seperti ini. Ya Bu. Nah, ini dia. Sekarang saya akan memberikan isiannya. Kasih tape sedikit. Ini tape. Terus ada nasi ketan. Nasi ketan. Terus apa lagi? Jelly warna-warni. Nah, ini tambahkan jelly warna-warni di sini. Nah, ini dia. Ampun Mbak. Ya, ini bisa dimatikan. Ini tinggal tambahkan di sini. Saya mau enggak. Nah, satu. Ini. Enak enggak Mbak kelihatannya Mbak? Uh. Nah, ini. Menggoda. Menggoda. Nah, kalau membuat makanan memang harus menggoda. Supaya apa? Semua ingin mencicipi. Iya Mbak. Nah, ini rotinya di atas. Begini. Nah, saya kasih hiasan. Hiasan yang paling gampang saja. Ini ceri merah kan bisa gampang belinya. Ini saya kasih hiasan daun pandan. kelihatan cantik enggak Bu? Cantik. Nah, ini sekarang tambahkan ini Bu. Kacang goreng. Wah. Enak sekali Bu. Ini renyah untuk kerius-keriusnya. Nah, ada yang bertanya Ibu Monggo? Ya, Bu. Ini Bu. Untuk satu bungkus bumas kecil itu misalnya kelapa berapa biji Bu? Kalau satu kelapa itu dimasukkan dalam kantong jadi satu bumas yang 90 mili. Satu kelapa. Yang gede dua kelapa. Encih Ibu. Nah, ini Ibu bisa nyoba di rumah Bu. Masak nopo Bu kali santan. Ini cantik sekali. Ini saya taruh sini dulu. Saya taruh sini dulu. Nah, Ibu-Ibu kalau tadi kayaknya resepnya cepat gak usah khawatir. Dan pemirsa di rumah semua resep yang saya peragakan pada hari ini ada di tabloid wanita Indonesia yang beredar pada minggu ini. Jadi nanti tinggal beli tabloid wanita Indonesia. Buka ada contoh untuk masak. Nah, ini untuk Mbak Ami untuk masak di rumah. Monggo, Mbak. Makasih Ibu. Yeay, masak ya Mbak. Ya. Matunun. Monggo. Dan pemirsa tetap lagi tempat. Segera saya akan kembali dengan resep yang pasti Anda sudah tunggu. Resep favorit keluarga yang terpilih setelah pariwara berikutnya. Terima kasih telah menonton!